dan bakteri yang ada pada tubuh ayamnya untuk pemberian cikur itu bisa dilakukan tiga hari sekali pada pakan bisa juga secara langsung secara penggunaannya cukup seruas jari aja jangan terlalu banyak karena kondisi cikur itu kandungannya panas sehingga jangan terlalu banyak ya misalnya dalam penas seperti itu ini salah satunya alternatif mencegahan yang baik sekali disertai mencegah pada ayam apa seperti ini jadi campurkan menggunakan nasi serta dedak bisa juga dicampurkan di salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi dari kandang atrp metropam atau alas community komunitas ayam lakalapok alasan belas putar dunia terangkan ayam bangkok top salah satunya saya akan membahas manfaat atau kegunaan cikur bisa dilihat pada video serta gambar yang sudah kita haluskan campurkan pada pakan ayam alternatif dari cikur baik sekali ya salah satunya untuk kesehatan ayam yang jelas bisa untuk menghilangkan kadar lendir yang ada pada bagian tubuh ayam ya teman-teman semuanya penggunaan cikur bisa dilakukan setiap sore hari tapi tidak untuk diajukan setiap hari dihaluskan lalu dicampurkan pada pakan namun cara penggunaan itu bisa dengan dua cara yang pertama teknik dalam penggunaan itu bisa dilakukan menggunakan istim pakan seperti yang dicampurkan ya terus yang keduanya bisa diberikan secara langsung ke ayamnya ini ayam-ayam genger kita serta dera yang sekarang kita kasih makan ya alternatifnya kita campur menggunakan cikur seperti ini tidak jangan lupa dari pakan redak bakatul dan nasi yang dicampur menggunakan pur seperti ini supaya kondisi jalan pertumbuhan ayam itu lebih maksimal kempah-hempah kapur sangat diajurkan sekali bagi peternak ya khususnya ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan serta nafsu makan ayam sehingga pada pertumbuhan ayam itu tidak akan bantat kalau satu dari cikur mempunyai akan kaya kalsium serta nutrim yang baik sekali untuk postur ukuran tubuh ayam kesehatan ayam terus dari suara berkokok ayam itu menjadi lebih bagus ya artinya itu tidak serah serta menghilangkan mentir pada area leher atau area pada rongga ayam ya sehingga bisa menyehatkan dan menghilangkan bakteri yang ada pada tubuh ayam ya untuk pemberian cikur itu bisa dilakukan tiga hari sekali pada pakan bisa juga secara langsung secara penggunaannya cukup seruas jari aja jangan terlalu banyak karena kondisi cikur itu kandungannya panas sehingga jangan terlalu banyak ya Insya Allah dalam pengguna seperti itu ini salah satunya yang utamati pencegahan yang baik sekali serta pencegah pada ayam apa seperti ini bisa dicampurkan menggunakan nasi serta didak bisa juga dicampurkan di air minum namun di tepuk dulu ya tadi tumbuk supaya halus jadi dalam sistem pakannya itu tercampur secara merata sehingga air yang makan itu akan semua terbagi ya jadi tidak akan mengecewakan baik teman-teman semuanya mungkin itu lagi gambaran atau penjelasan tentang mengenai kegunaan cikur untuk ayam ya ini teman-teman semuanya yang masih bingung serta cara penggunaannya bagaimana dan gimana ya untuk ayam umuran atau berapa langsung aja komunitas komentar dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia penakan ayam bakoban jika ini halus community komunitas ayam langkah laku